Intro Halo, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di program Sapa Ambon dan masih bersama tangguh saya, founder dari Baronda Ambon, Kak Fander Kak Fander, kita lanjut lagi nih Kak Nah, Kak Fander, tadi waktu kita lihat sekilas udah cerita-cerita tadi di segmen awal gimana sih pembentukannya Baronda ID, terus anak-anak banyak juga yang suka tertarik sama Baronda Ambon tersebut Nah, kira-kira gimana sih kalau ada orang yang punya talent juga, yang suka jalan-jalan juga yang punya talent juga untuk ngedit video dan segala macam dan kemudian pengen join sama komunitasnya Kakak Seperti apa? Sebelum itu jelaskan lebih jauh lagi Jadi, sebenarnya Baronda Ambon sama Baronda ID itu ada sedikit perbedaan Jadi, pertama awalnya itu Baronda Ambon Baronda Ambon itu adalah komunitas Nah, di komunitas ini, itu siapa saja bisa join Yang latar belakangnya videografer, fotografer atau orang biasa pun itu bisa join Jadi, siapa saja bisa join Kemudian setelah saya berpikir lagi Kalau bahkan di kata Baronda Ambon itu kayaknya terlalu sempit Jadi, bukan cuma untuk explore Ambon karena pada dasarnya kita udah jalan-jalan keliling Maluku Dan kayaknya sudah saatnya buat ganti brand itu, Baronda Ambon udah cukup dikenal Saatnya pilih yang dia punya cakupannya lebih luas Jadi, saya ciptakan makanya namanya Baronda Biar bisa Baronda Maluku Tenggara, Baronda Maluku Baratdaya, Baronda Seram, Baronda Banda Jadi, bisa lebih luas Kalau Baronda Ambon, kita ke Maluku Tenggara kan kedengarannya kurang pas gitu Tapi, kalau udah cuma Baronda, nah itu dia punya cakupannya lebih luas Untung aja nggak Baronda Hati gitu ya, Kak? Oke, kak berikutnya nih, kak setelah mendapat sekian banyak subscriber itu tadi Yang pasti punya pendapatan dong dari situ Nah, kakak setuju nggak dari pendapat kakak sendiri kalau profesi sebagai youtuber itu Sebenernya profesi dan bisa dijadikan sebagai pekerjaan? Untuk sekarang ini sebenernya sangat prospek sih Karena yang pertama, untuk daerah timur Indonesia, khususnya Maluku Saya baru lihat cuma beberapa youtuber yang benar-benar konsisten Dan itu sebenernya peluang buat kita, anak-anak muda gitu Dan bahkan siapa saja yang mau menjadi youtuber Kita harus keluar dari zona nyaman Bahwa tidak selamanya anak-anak muda Maluku itu Mindsetnya harus jadi pegawai negeri sipil Jadi, youtuber sebenernya ada platform yang bisa mendatangkan penghasilan sendiri Tapi segala pekerjaan itu harus tetap konsisten biar ada hasil yang optimal Seperti itu Tadi sempat tanya, bagaimana caranya buat join ya? Iya, benar-benar Gimana caranya, kak? Untuk cara joinnya? Kata keluarga, KTP Untuk joinnya sebenernya gampang sekali Sekarang di Baronda Ambon sendiri yang komunitas ya Itu sudah punya 4 admin Pertama admin buat posting Terus ada 2 admin yang buat bikin caption bilingual Bahasa Ambon sama bahasa Inggris Ada formulirnya buat join Jadi biasanya itu setiap 1 tahun itu ada sekitar 3 kali open registration Wow, luar biasa Ada lagi, kak? Dan sekarang ini sudah sekitar 370-an member Itu yang online member Yang register aja, terus kita simpan database-nya Bukan di Maluku aja ya? Iya, bukan di Maluku aja Jadi itu semuanya orang Maluku Ada juga orang yang dari luar Maluku yang pengen jadi anggota dari Baronda Ambon Itu pada register Jadi mungkin kayaknya nih ya Untuk beberapa tahun ke depan itu udah kita bisa lihat Yang youtuber, yang pekerja-pekerja udah pake seragam masing-masing tuh kayaknya, kak Oke, kak, lanjut lagi Nah, tadi saya sempat singgung bahwa Kalau dijadikan pekerjaan Otomatis punya link dong Punya jaringan untuk kerjasama Sejauh ini Baronda sendiri Baronda ya, kak ya Baronda sendiri Sudah pengenang bekerja sama dengan siapa saja Dari instasi pemerintah atau swasta Bisa dijelaskan? Jadi sebenarnya ada triknya sih Buat promosi terus mendapatkan relasi Jadi pada awalnya itu Baronda itu sebenarnya ada punya pekerjaan sampingan Oh gitu Jadi karena kita pada dasarnya bisa bikin video Kita coba masuk di dunia bisnis itu Bikin video wedding Wedding videografi Nah disitu kan ada banyak tuh Tamu-tamu undangan yang bisa dibilang orang-orang penting Nah itu tekniknya buat promosi Jadi ketika tampilin video Banyak yang lihat Ini video yang bikin Baronda Ambon nih Nah itu teknik promosinya Jadi setiap kali klien kita orang penting Nah itu udah Secara tidak langsung promosi nih Pejabat-pejabat Bahkan orang nomor satu di Maluku sering lihat kayak gitu Oh yang bikin video Baronda Ambon Nah itu salah satu teknik promosinya Nah Seiring dengan berjalannya waktu Ini udah berbicaranya bisnis nih Nah itu Kadang muncul masalah nih Jadi Kayak Ini harus banyak yang ikut nih Kan udah kerja atas nama komunitas Nah maka dari itu saya mau misalkan Bisnis sama komunitas Oke Jadi sekarang kalau yang mau join Betul-betul komunitas Jadi tempat sharing ilmu Tempat belajar Tempat cari teman Nah itu join di komunitas Baronda Ambon Nah Baronda ID sendiri itu Sendiri itu adalah Brand pribadi yang saya bikin Terus untuk Bisnisnya Yang menunjang Baronda Ambon Baronda ID Itu saya bikin lagi Brand sendiri juga Namanya Berpikir keras gitu ya kak ya AWP Ambon Wedding Project Jadi kalau Orang-orang yang tertarik Searching tentang Wedding Ambon Wedding di Ambon khususnya Itu langsung ada Keywordnya gampang tuh Ambon Wedding Project Langsung dipromosikan aja kak Langsung muncul Instagramnya atau Ambon Wedding Project Ambon Wedding Project Ya biasa dikenal AWP sih AWP Oke Oke Luar biasa ya kak Semakin berkembang Dengan pemikirannya juga yang Luar biasa Menarik Sehingga Banyak juga Cakupan-cakupannya kak Kemudian nih kak Nah Tadi dijelaskan Sempat kak Fander Katakan tadi Bahwa ada Tim juga yang khusus Untuk Memberikan caption Biling uang Dan lain sebagainya Ada berapa Defisi sih sebenernya kak Disini dan Apa sih job-job mereka gitu Karena ini pekerjaan kan Bukan sebenernya bukan Pekerjaan Ya tetap lah Kayak gitu Ini adalah Pekerjaan isi waktu luang aja Yang menyenangkan hati gitu Biasanya cuman ada sekitar Tiga divisi gitu Jadi cuman Divisi buat Bikin konten Itu ada beberapa teman Yang memang biasa Bikin konten Terus Khusus buat bikin Informasinya Captionnya Dan translate-nya Nanti di publishing Sama promosinya tuh Tetap Saya yang pegang Kayak gitu Jadi masing-masing Dengan job masing-masing Biasanya kerjanya Produksinya Itu dimana kak Produksinya di rumah saya Di rumah yang kak Ya jadi Base campnya itu Memang di rumah saya Ada beberapa Kamar sama ruangan Dijadikan buat tempat Editing Nah Sama kalau yang Pribadi Itu di kamar saya Itu tempat produksinya Baronda Ambon Dan Baronda ini Lebih intens lagi ya Dari kamar langsung Oke kak Ini kita udah cerita-cerita Jauh tadi saya janjiin Teman-teman saudara di rumah Untuk cerita mengenai Proses produksinya Padahal gak sempat Karena emang kepo juga Gimana cara gabung Di Baronda sendiri Nah saudara Setelah ini Kita akan kembali Untuk membahas Bagaimana produksi Video dari Baronda sendiri Terutama bersama kami Di Sapa Ambon Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax